Di fakta berikutnya, seorang siswi sekolah dasar negeri di Kabupaten Pasawaran, Lampung menjadi korban buli oleh sejumlah kakak kelasnya di lingkungan sekolah. Video perundungan pun beredar luas. Kekerasan yang dialami siswi sekolah dasar oleh seniornya kembali terulang. Dalam video amatir yang beredar luas diketahui, peristiwa terjadi di sekolah dasar negeri 1 Teluk Padang, Kabupaten Pasawaran, Lampung pada selasa lalu. Dalam video korban dimaki-maki hingga mengalami kekerasan fisik oleh para pelaku. Perundungan terhadap korban tidak hanya kali pertama terjadi. Pelaku melakukan kekerasan karena korban tidak mau bermain bersama para pelaku. Kita sih sudah ada titik luarnya maksudnya untuk ya damai gitu kan. Tapi saya harap walaupun damai tadi kan untuk dari pihak sekolah juga untuk menindaklanjuti supaya maksudnya dipertegas lagi lah untuk mengenai pengawasan sekolah ini terhadap pemantauan terhadap anak-anak. Dari kejadian ini orang tua korban mendatangi sekolah. Lagi-lagi mediasi menjadi jalan keluar untuk selesaikan masalah perundungan. Sehingga kami disini menjamin bahwa kelihatan pembulian itu tidak akan terjadi lagi dan orang tua juga sudah berjanji di atas materai untuk tidak terjadi lagi hal seperti itu. Pihak korban juga, orang tua korban juga memaafkan tapi dengan syarat bahwa pihak sekolah menjamin anaknya sekolah dengan nyaman disini sampai selesai dan tidak akan terjadi pembulian lagi. Dinas pendidikan setempat yang mengetahui kasus ini memastikan peristiwa serupa tak lagi terulang. Pihaknya juga akan mendapingi korban untuk memulihkan kepercayaan diri agar ke depan dapat beraktivitas belajar seperti semula. Destiansia melaporkan untuk NER.